Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini sebenarnya saya lagi ingin menyimak Jadi ada diskusi akademis ya Diskusi akademis yang benar-benar sangat menambah wawasan Nanti teman-teman juga bisa simak ya Nah ini pematerinya nih dari Ustadz ya Temanya adalah Yesus akan turun atau tidak turun Sesi 1 pemaparan masing-masing 10 menit Sesi 2 itu adalah diskusi ya Diskusi dimulai dari A ke B Maksudnya Gus Medik kepada Moreh Anton Kristiano Itu 5 menit Gus Medik bertanya kepada Gus Anton 5 menit bertanya dijawab oleh Gus Anton 10 menit Sesi ketiga Gus Anton bertanya kepada Gus Medik 5 menit dari Gus Anton untuk bertanya kepada Gus Medik 10 menit Kenapa timbul Katakanlah sebuah cerita seperti itu Itu sebetulnya sebuah teknik ya Untuk membangun moralitas gitu loh Moralitas Enggak 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 nanti pemimpinmu turun lagi gitu Jadi moralitas Kristen Perdana itu dia bangun Tidak putus asa tidak powerless Begitu sebetulnya Makanya kan Yesus bilang Bahwa aku akan mengutus engkau Bahwa engkau harus Cerdik seperti Jinak seperti merpati dan Cerdik seperti ular Itu artinya kamu harus pandai bersiasa Karena Nasrani ini ada di dua kekuatan tadi yang aku bilang tadi Itu loh Tiba-tiba Pemimpinnya dieksekusi Apa enggak moralnya Apa enggak Ambraduk jatuh Dan itu manusiawi Di kelompok Kita juga kalau perang begitu Salah satu untuk membangun moral itu Supaya tidak ambrol Maka dibuatlah sebuah Cerita Sebuah kisah Yang itu tujuannya membangun harapan Oh enggak Nanti Yesus turun lagi Dia sedang pergi ke surga Untuk menyiapkan tempat untuk kita Dan dia akan jemput kita lagi Itu setelah dibumbu-bumbuilah Karena akhirnya cerita itu masuk ke dalam Alkitab Jadi pahami dulu Intinya cerita itu kok bisa Lahir itu dari mana Eh dari itu tadi Untuk membangun semangat tempur itu Kalau kita Dalam pertempuran Seperti itu Sekarang kita lihat Sesuatu yang turun Apabila dia ada di bawah Dia harus naik Kalau ini ada di bawah Dia akan kita bilang Nanti dia jatuh dari atas Dia harus naik dulu Itu logika dasarnya kan begitu Enggak mungkin ini Enggak naik ke atas Tiba-tiba Dia turun Itu enggak Enggak mungkin Masalahnya Cerita Yesus naik Aku sudah beruang kali Katakannya Itu ada Empat injil kanonik Dan dua yang terunggul Kalau kita lihat dari nama Itu tidak mengabarkan Matius Yohanes itu tidak mengabarkan Aku bilang terunggul kan Setidak-tidaknya Namanya itu ada Dalam daftar para murid Gitu loh maksudku Meskipun nanti kita perlu uji Apakah Matius Yang menulis injil itu Adalah Matius Yang muridnya Yesus Atau Matius lain Kan bisa saja Tapi oke lah Perdupatan itu Kita abaikan dulu Setidak-tidaknya Dari nama Ada dua nama Yang teregistrasi Sebagai murid Yesus Yaitu Matius dan Yohanes Dan mereka bungkam Mereka bungkam Enggak bilang Yesus naik Itu enggak Terus yang bilang Sahabat Yang bilang Dua penulis Pengarang injil lainnya Yang itu tidak Teregistrasi Sebagai murid Yesus Siapa Markus dan Lukas Hanya dua ini aja Yang Yang mengatakan Yesus naik Ya Karena tanpa Yesus naik Yesus enggak bisa turun Karena gini loh Paradigma berpikir Kekristenan Itu materialistik dia Jadi ya Seperti benda naik Perpindahan secara geografis Ya Sekarang kita lihat Markus Markus itu kan Terakhir itu Markus itu Ayat 16 Itu berhenti di Surat ke-8 Jadi dari Sembilan ke sini Itu Debat tebelnya Tinggi banget Bahkan sudah ada Dua pendeta Yang mengatakan Bahwa memang Itu ayat palsu Makanya dua pendeta ini Ngomong bahwa Minum racun Maut Tidak akan mati Kalau kau percaya Yesus itu Sudah enggak dipakai lagi Hanya pendeta-pendeta Yang blow on Blow on aja Yang masih mempertahankan Ayat itu Karena gampang kok Itu Scientist itu gampang Ya Informasi scientist itu Paling gampang Kita uji Karena dia Dia hukum besi Ini agapapun Agamanya Kalau kita lepas Dia mesti kebawah Karena hukum alam Gravitasi itu Enggak mengenal iman Enggak mengenal Agamamu apa Rasmu apa Kamu laki Perempuan Kamu cantik Ganteng Enggak Setiap benda Kita lepas Mesti dia kebawah Itu hukum gravitasi Science itu lebih gampang Makanya Aku senyum saja sih Kalau ada pendeta masih mempertahankan Dengan semua apologi yang dibangun Oh itu bukan diperintahkan Untuk minum racun Tapi teksnya kan bilang begitu Apabila aku percaya terhadap Yesus Salah satu tanda iman itu Minum racun tidak akan mati Lalu nguji itu gimana Kalau benar-benar itu Firman kan seharusnya Berani diuji dong Tapi kan belum ada yang nguji Sampai berapologi ke kanan dan ke kiri Ya sudah lah Justru aku lebih menghormati Dua pendeta yang bijak Mengatakan memang itu ayatnya bermasalah Karena di kodex sinaitikus itu tidak ada Dan yang sedang kita diskusikan Yesus naik ke langit Itu ada di bagian dari surat itu Artinya itu tidak valid informasinya Di Markus itu Oke Berapa menit lagi? Aku belum bicara Masih panjang Aku minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke aku lanjut Markus gugur ya Sekarang tinggal Lukas Ternyata Lukas juga begitu Lukas memang mengatakan Yesus nanti Turun Eh naik ya Tapi Lukas itu berbicara dua kali loh Dia bicara di Di kitab Injil Lukasnya Dan dia berbicara di Kisah Para rasul Dia berbicara Cuma yang jadi masalah Adalah Landasan take off nya itu dimana Kita naik pesawat Kan ada take off Ada landing kan Gak mungkin satu pesawat Dalam satu waktu yang sama Itu take off dari dua tempat yang berbeda Itu logis gak? Gitu ya Gampang sih Analisanya gitu ya Yang penting Ini teman-teman Kristen Gak perlu Gak perlu terus Kalian itu gobloknya itu Kalau gak setuju terus Mulutnya kotor Itu apa yang aku males Gitu loh Ini diskusi Diskusi ilmiah Anda setuju Monggo Gak setuju Ya Monggo Gitu ya Jadi Gak perlulah Bicara-bicara yang mulut kotor Gitu Gak perlu Tunjukkan bahwa kita punya agama Agama itu aturan Tunjukkan bahwa Anda juga punya aturan Bagi kami umat Islam Bahwa Yesus itu yang kami sebutkan Dengan Nabi Isa itu Sesuatu sosok yang sangat kami muliakan Seperti Nabi-Nabi yang lain Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Menghujat Tidak ada Oke Salah satu sisi Ini 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 peta ya Peta Palestine Zaman Tuhan Yesus ini ya Salah Di satu catatannya Si Lukas bilang Take off nya itu Di Galilea Tapi Di salah satu Bilangnya Di Judea Aku lihat Aku pikir Galilea Judea itu Satu Satu lokasi Dua nama Seperti Ujung Pandang dan Makasar Itu kan satu lokasi Dua nama Satu bilang Ujung Pandang Satu bilang Makasar Sama benar Tapi ternyata enggak Dan ini Utara Selatan ini Jauh Dari situ kan kita sudah Sudah bisa baca Bahwa Tidak adalah Kebenaran yang bisa diterima Dari laporan Lukas Akhirnya apa Lukas ya gugur juga Berarti kan tidak ada yang Yang ngomong Itu yang pertama Yang Yang season kedua Begini Kerangka berpikirnya begini Kan beda sih Dengan 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 dunia Islam beda Kalau dunia Islam kan Itu dia Terangkapnya itu Di Surat Anissa 158 Kalau enggak salah ya Yang Rafa'ah itu ya Kalau di Kekristenan kan tidak Dia Disalib dulu Ya Diambil oleh Yusuf Arematia Dan itu Tentunya pakai Negosasi ya Itu kalau dibahas Panjang Karena begini Sesuatu yang Bisa membuat Mungkin menjadi Tidak mungkin Itu hanya dua Satu doa Tiga uang Itu loh Karena Kalau Menurut tradisi yang ada Makanya itu tempat penyalipan kan Dibilang kan Bukit Golgota Bukit Tengkora Itu karena ketika Ketika seseorang Disalib Dia dibiarkan Sampai mati Sampai jasadnya itu Habis dimakan burung Sampai kepalanya gelondung Bertumpuk Tengkoranya Makanya disebut Bukit Tengkora Tapi Yesus kan tidak Dia baru berapa jam Diambil oleh Yusuf Aremat Dia minta rekomendasi Dari penguasa Romawi Itu hansip-hansip Romawi Yang diambil dari Syria itu Langsung melaksanakan perintah Diturunkan Diambil Kita kan bertanya Loh ada apa ini Paham yang aku maksud Seharusnya kan dia dibiarkan Sampai dipatok burung Berhari-hari Sampai jadi Tengkora Ini kok Masih seger Tapi udah lah Itu nanti kita bisa diskusikan Oke Akhirnya Kata mereka Memenuhi nubuatan Yunus Nabi Yunus Tapi anda juga lah Tiga hari Tiga malam Di dalam bumi Hidup lagi Bangkit kan Setelah bangkit Kanci nabi saya itu Sempat 40 hari Menemui Jamaahnya Gampangnya gitu loh Dan itu bukan orang sedikit loh Bukan orang sedikit Ratusan apa ribuan ya Kalau enggak 500 5 ribu Kita buka nanti dicek Itu bukan sedikit loh Logika anda kan bertanya Ini orang TO ini Tiba-tiba dengan laluasa Bukan di tempat tersembunyi loh ya Di tempat umum Dia menampakkan diri Kira-kira itu kepalanya di jedor enggak Kalau sekarang Logika saja Sekarang ada TO Ya Ternyata dia belum mati Dan dia hidup lagi Dia bisa ketemu dengan pengikut-pengikutnya Pertanyaanku Kemana itu Telik sandi-telik sandi Romawi Telik sandi-telik sandi Yahudi Bisa Kita menjaga Katakanlah 500 orang Kalau Karena ada yang 500 Sedang 5 ribu ya Atau kita ambil sedikit Kita bisa mengunci 500 mulut Untuk tidak Laporan kepada penguasa saat itu Ini Ini orang TO loh Sekarang kan sesuatu yang enggak mungkin Ketika aku Aku dieksekusi Harusnya kan sampai mati Ternyata Memang mati diambil ya Terus hidup lagi Terus aku akan terleluasa Jalan-jalan gitu Selama 40 hari terleluasa Makan sate Makan rawon gitu Logikanya dimana Kan penguasa Punya Intel Jadi Dari itu aku bilang Gak ada itu omong kosong Cuman omong kosong Yang aku maksud Itu tolong dipahami ya Itu bukan sebuah Menyudutkan Bukan Bukan sebuah Men strike Untuk Menistakan Enggak Lihat cerita awalku Ini kadang-kadang Dipotong-potong Yang kadang-kadang gawat Sebuah Cerita Bahwa Yesus akan turun lagi Itu dibangun Untuk Membangkitkan Moralitas para murid Itu harus dipahami dulu Artinya Cerita itu Terjadi atau tidak terjadi Dan memang tidak terjadi Bukan soal Karena targetnya Bukan itu Tapi bagaimana Moralitas kita Sebagai nasrani Itu Kalau pakai bahasa dulu ya Itu terjaga Akhirnya cerita itu Digoreng Masuk ke dalam kitab suci Untungnya dua kitab suci Matius dan Yohanes Enggak menulis Yang jadi masalah sekarang Jadi begini Islam awal itu Di Mekah itu tidak ada Maksudnya tidak signifikan Islam awal Abad-abad ketujuh itu Signifikannya itu Di Madinah Sekarang pertanyaanku Dari mana Orang Islam Punya tahu bahwa Nanti kanceng Nabi Saya mau turun lagi Itu loh dari mana Coba Orang bilang dari hadis Oke lah Hadis boleh gak dikoreksi Hadis absolut tidak Iya kan Dari Al-Quran Oke lah Al-Quran yang mana Selama ini yang paling kuat Menjadi pegangan adalah Az-Zhulqrub 6.1 Dan saya sudah selesaikan itu Ada permasalahan Domir Hu disitu Makanya teman-teman juga Ada yang salah paham Bukan Al-Quran Az-Zhulqrub 6.1 Yang sering digunakan Untuk memurtadkan Saudara Islam kita Tetapi Terjemahannya Terjemahan itu Telah salah Diterjemahkan Kadang-kadang Dikirain ayat itu Karena domirhunya Itu seharusnya Larinya ke Al-Quran Bukan ke Yesus Gak ada Tekstual kamu cari Gak ada Yang jadi masalah Ditambah lagi Ketika Teman-teman Chris Teman-teman Islam itu Dan ulama-ulama dulu juga Itu perdebatannya itu Di surat Anissa 1 5758 Ketika Rafa'ah diangkat Itu pemahamannya itu Semua sepakat Diangkat Gini loh Jadi Kanjeng Nabi Isa itu Diangkat ke lahir Nanti turun lagi Nanti perdebatannya Cuman ada pada Diangkat jasmaninya Apa rohaninya saja Tapi tidak pernah Diperdebatkan Itu diangkat itu Dalam metapora Atau dalam Harafiyah Karena orang yang Solat tahajud juga Di Al-Quran dikatakan Akan diangkat Derajatnya Itu kan Itu kan harus Harus teliti Seperti kita tahu Yahudi-Yahudi Itu Yahudi politis itu Berkolaborasi dengan Karena begini Di Israel saat itu Ada dua kekuatan Otoritas teologis itu Ada di tangan Yahudi Otoritas politisnya Di tangan Romawi Jadi Yahudi secara Politis Eh sorry Yahudi secara teologis Romawi secara politis Jadi kalau kita Mau mengeksekusi Korang Itu harus ada Izin dari Romawi Tidak boleh Misalkan kita Hukum rajam Itu harus ada Izin Kalau tidak bisa jadi masalah Makanya Israel kan Bukan yang Bodoh-bodoh amat Bahkan orang yang Pinter itu Dia melibatkan Romawi untuk Mengeksekusi Yesus Kenapa sih Pemilihannya kok salib Ya Salib itu Sebuah cara Sebetulnya Untuk mengeksekusi Coro-coro Kelas Kriminal itu Loh Lah ini Pemimpin loh Kan jeng Nabi Isa itu Pemimpin Nabi Bukan coro Dieksekusi secara Coro Seperti itu Maksudnya apa Karena mereka Ingin membunuh Tidak saja Fisik Tapi nama baiknya Juga akan dibunuh Allah tidak mau Allah tidak ridho Kekasihnya Diperlakukan Dihinakan seperti itu Dijatuhkan Sampai ke titik nol Makanya Allah Angkat Ketika Yahudi Berkolaborasi Dengan Romawi Mau menjatuhkan Allah tidak ridho Kekasihnya Diangkatlah Diselamatkan Begitu Yang jadi masalah Ketika angkat itu Dipahami Itu Munggandolannya Sekarang Kalau sudah turun lagi Ya gak apa-apa Tapi kalian Harus berani Mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Tugasnya Tidak Sempurna Jadi perlu datang Penyempurna Harus berani Gitu Aku kira Itu yang Perlu aku Sampaikan Ya itulah Pertarungan Dalam perspektif Islam Kalau soal Kanjeng Nabi Saturun atau tidak Itu Adanya di hadis Kalau di Al-Quran Tidak ada Nah nanti Sesuatu yang dibangun Dibangun oleh teman-teman Islam Untuk supaya Tidak bertabrakan Dengan kataman Nabi Apa yang dibangun Apologinya Kan aku Kadang baca Apologinya Kok ngini Banget Ya Baik Enggak sebentar Apologinya Begini Oh itu Dia turun Tidak sebagai Nabi Lucu Lah kalau Seandainya Kanjeng Nabi Saturun Dia turun Kan Begitu Tapi ya Ya terserah lah Kalau aku ya Indah Gitu Oke itu dari aku Ya baik Gus Medik Terima kasih Atas Pemparannya Yang detail Lengkap Ini tadi Seharusnya kan 10 menit Tapi saya Simak Butuh tuntas Jadi kalau tidak Dituntaskan Jadi total Jadi 20 menit Saya biarkan Sengaja Memang biar Tuntas dulu Nah kemudian Supaya adil Gus Anton Saya berikan Waktu juga 20 menit Untuk pemahaman Silahkan Biar Biar dipersilakan Mari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin Kalau memang Butuh 20 Saya habiskan 20 menit Tapi kalau enggak Dikok Saya menulis Buku ini Mencari jejak Iman Ibrahim Ah Hanif Jadi Siapa Ibrahim Ah Hanif Itu saya tertarik Dengan Surat Anahal Ayat 123 Ikutilah Agama Ibrahim Seorang yang Hanif Jadi Nabi Ibrahim Itu adalah Sosok yang Imannya lurus Berserah diri Pada Allah Dalam buku ini Sebenarnya Saya itu menulis Tentang bagaimana Membimbing Berda'wah Kepada Teman-teman Muslim Khususnya Kristen Bagaimana Mereka Mengenal Iman Tawid Dalam Tawrod Injil Dan Al-Quran Seperti Seperti tadi Kalau kita Mengungkap Tentang Jadi diri Yesus Ini Sangat menarik Hanya Dari Orang Islam Saja Orang Kristen Itu pun Juga Mereka Berdebat Tentang Siapa Si Yesus Ini Ada Yang Meyakinin Yesus Itu Rasul Ada Yang Meyakinin Yesus Itu Tuhan Jadi Ada Dua Dokterin Iman Yang Sama-sama Berpengaruh Dalam Dunia Kristen Yaitu Dokterin Iman Antanasius Yang Dia Mengajarkan Tentang Trinitas Sama Dokterin Iman Arius Yang Mengajarkan Tentang Junintarian Maka Yang Paling Unik Kalau Berbicara Tentang Sosok Yesus Ini Adalah Apa Yang Dikatakan Oleh Simon Seorang Yang Benar Dan Salah Yang Menantikan Penghiburan Bagi Israel Telah Mengungkapkan Penglihatannya Tentang Pribadi Yesus Kristus Ini Tertulis Dalam Lukas Pasal 2 Ayat 34 Sampai Dengan 35 Lalu Simon Memberkatin Mereka Dan Berkata Kepada Maria Ibu Anak Itu Sesungguhnya Anak Ini Ditentukan Untuk Menjatuhkan Atau Membangkitkan Banyak Orang Di Israel Dan Untuk Menjadi Suatu Tanda Yang Menimbulkan Perbantahan Dan Suatu Pedang Akan Menembus Diwamu Sendiri Supaya Menjadi Nyata Pikiran Hati Banyak Orang Ini Kata Kata Yang Dan Suatu Pedang Akan Menembus Jiwamu Sendiri Ini Kalau Saya Lihat Kata Kata Sisipan Jadi Dari Nugwa Simon Ini Sendiri Memang Seorang Yesus Kristus Itu Menarik Untuk Untuk Dibahas Disini Karena Memang Dia Itu Antar Orang Kristen Sendiri Juga Berdebat Tentang Siapa Yesus Kristus Itu Yang Menarik Kemudian Kalau Kita Bicara Tentang Alkitab Sendiri Kadang Kadang Saya Itu Bingung Ketika Menindikan Alkitab Karena Alkitab Antara Satu Ayat Sama Ayat Yang Lain Saling Bertentangan Suatu Contoh Tentang Kisah Penyalipan Yesus Itu Antara Tiga Kitab Perjanjian Lama Markus Matthius Lukas Johannes Ini Berbeda Tentang Teks Ketika Apa Yang Dungkapkan Oleh Yesus Di Dalam Kayu Salib Tadi Eli Masa Baktani Saling Berbeda Disini Kita Harus Memahamin Dulu Tentang Bagaimana Sistematika Penulisan Alkitab Dibanding Dengan Al-Quran Tadi Supaya Jelas Duduk Perkaranya Kalau Tradisi Islam Itu Al-Quran Diturunkan Selama Hampir 23 Tahun Atau 22 Tahun Sekian Bulan Selama Proses Penurunan Al-Quran Ini Itu Yang Ditulis Cuma Al-Quran Saja Jadi Yang Ketika Wahyu Turun Itu Ditulis Dalam Pelopak Kurma Dalam Kulit Binatang Sama Yang Lain Dan Ini Dikumpulkan Oleh Para Sahabat Kemudian Nanti Sampai Ketika Masa Khalifa Usman Bin Afan Itu Kita Mengenal Musaf Usmani Baru Dikandakan Dan Sebagainya Jadi Intinya Yang Ditulis Hanya Al-Quran Sedangkan Sabda Rasulullah Itu Ditulis Dalam Kitab Hadis Tapi Penulisannya Itu Tidak Ditulis Tapi Selama Masa Penurunan Wahyu Itu Atau Ketika Rasulullah Hidup Itu Sabda Rasul Hanya Diingat Oleh Para Sahabat Tidak Ditulis Jadi Kalau Misalnya Kita Ingin Mengetahui Sohe Tidaknya Doif Atau Ahasannya Suatu Hadis Itu Dari Siapa Perawinya Siapa Yang Meriwayatkannya Jadi Dari Abu Ruroh Kesiapa Sampai Kemudian Ada Imam Hadis Tadi Imam Khuri Musim Dan Sebagainya Kemudian Ketika Kita Ingin Mempelajari Tentang Kisah Nabi Muhammad Perlaku Perlaku Nabi Peribadi Nabi Cara Nabi Senyum Perawakan Nabi Seperti Apa Dan Sebagainya Kisah Nabi Dan Para Sahabat Ini Ada Dalam Siron Nabawiyah Kemudian Kalau Kita Ingin Mengetahui Kita Ingin Belajar Tentang Pendapat Para Ulama Terhadap Al-Quran Kita Suci Ada Ilmu Tafsir Kemudian Ada Fatwa Ulama Ada Fikim Fatma Dan Sebagainya Ada Istihad Dari Kita Jadi Intinya Dalam Sistematika Penulisan Quran Ini Ada Sebuah Sistem Yang Dijaga Yang Ditentukan Oleh Allah Supaya Al-Quran Terjaga Kemurnian Sehingga Dikatakan Bahwa Tidak Ada Keraguan Dalam Al-Quran Itu Tadi Karena Apa Karena Al-Quran Itu Selama Periode Turunnya Al-Quran Hanya Al-Quran Yang Ditulis Seperti Itu Berbeda Kasus Dengan Al-Kitab Al-Kitab Ini Disitu Ada Sabda Nabi Ada Firman Ala Disitu Ada Kisah Tentang Kehidupan Nabi Dan Sebagainya Bahkan Surat Paulus Kejemaat Itu Itu Kan Surat Manusia Kemanusia Dimasukkan Dalam Al-Kitab Jadi Campur Aduk Disitu Ketika Ada Orang Bilang Oh Dalam Al-Kitab Itu Ada Ayat Pornografi Menyebutkan Tentang Buah Dada Dan Sebagainya Ini Sebenarnya Bukan Firman Allah Bukan Pula Sabda Rasul Tapi Ini Sebuah Sisi Sisi Pansair Jadi Ketika Ada Orang Yang Asli Itu Injil Barnabas Atau Injil Mati Dan Sebagainya Yang Palsu Itu Injil Yang Sekarang Atau Alkitab Yang Sekarang Beredar Itu Juga Tidak Benar Juga Saya Tertarik Dengan Nabi Muhammad Ketika Akisah Nabi Muhammad Dengan Umar Bin Khotob Disini Umar Bin Khotob Itu Dia Memegang Terjemahan Alkitab Kemudian Nabi Marah Redaksinya Sebenarnya Bukan Melarang Tapi Nabi Meminta Berhati-hati Supaya Kita Jangan Terburu-buru Untuk Menolak Kebenaran Dalam Alkitab Karena Apa Karena Di dalam Alkitab Ini Seperti Kata Al-Maidah Ayat 4-4 7 Itu Bahwa Di dalam Tauro Dan Ada Petunjuk Dan Cahaya Yang Menerangi Tapi Kita Pun Tidak Boleh Buru-buru Menerima Jangan Mudah Menolak Mungkin Jangan Menerima Karena Apa Karena Di dalam Alkitab Tadi Banyak Perselisihan Banyak Pertentangan Ada Kisah Yang Sama Tentang Yang Dalam Alkitab Dan Al-Quran Yang Pertama Kisah Musa Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Di Gunung Tursina Itu Ada Di Surat Al-Aruf Dan Kita Kejadian Kisah Nabi Yakarya Yang Dia Ini Seorang Laki Tua Rentah Istrinya Mandul Tapi Dia Tidak Punya Anak Kemudian Melihat Turun Kepada Dia Memberitakan Dia Punya Anak Tapi Tanda Tandanya Tidak Bisa Berbicara Selama Berapa Hari Itu Ada Di Dalam Al-Quran Juga Ada Dalam Alkitab Yang Saat Ini Kemudian Siti Maryam Yang Didandangin Oleh Malekat Gabriel Atau Malekat Jibril Yang Memberitakan Bahwa Dia Punya Anak Padahal Dia Seorang Perempuan Suci Yang Tidak Pernah Disentuh Oleh Laki Laki Ini Ada Dalam Alkitab Berjanjian Lama Juga Ada Dalam Quran Jadi Dalam Alkitab Yang Ada Sekarang Dan Al-Quran Itu Ada Satu Kesatuan Permasalah Alkitab Itu Tidak Tidak Tuntas Ajaran Yesus Itu Tidak Tuntas Hal Itu Terlihat Dari Ketika Yesus Akan Pergi Ke Langit Yesus Kristus Sendiri Yang Tidak Tertulis Dalam Alkitab Jadi Dalam Alkitab Ini Yesus Lahir Kemudian Menghilang Tidak Ada Jejak Sejarah Fali Tentang Dirinya Tiba Tiba Dia Muncul Lagi Menuju Jerusalem Kemudian Disalib Ini Ada Sesuatu Yang Janggal Bahkan Ada Anisoros Dia Ini Seorang Arab Palestine Saat Itu Dia Mau Berdebat Dengan Ahmed Dedad Dia Menerebitkan Buku Yang Berjudul Kebenaran Yang Diungkapkan Disitu Anisoros Mengatakan Ada Sebuah Muziat Istimewa Tentang Diri Yesus Atau Isa Al-Masih Dalam Al-Quran Dalam Tradisi Islam Yang Justru Tidak Tercatat Dalam Alkitab Yaitu Adalah Kisah Dimana Isa Al-Masih Bisa Berbicara Ketika Dia Masih Bayi Masih Dalam Kandungan Ibunya Ini Tidak Ada Kemudian Salah Satu Penulis Alkitab Yaitu Dalam Yohanes Itu Dia Mengakui Yohanes Pasal 20 Ayat 30 Sampai Dengan 31 Dia Mengatakan Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di Depan Mata Murid Murid Yang Tidak Tercatat Dalam Kitab Ini Tetapi Semua Yang Tercantum Disini Telah Dicatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Mesias Anak Allah Dan Supaya Kamu Oleh Iman Memperoleh Hidup Dalam Namanya Jadi Pengakuan Dari Penulis Kitab Yohanes Ini Memang Banyak Yang Tidak Tercatat Jadi Alkitab Itu Bukan Kitab Suci Tapi Kumpulan Dari Catatan Catatan Tentang Kisah Kita Bingung Ukurnya Kalau Kitab Suci Jelas Al-Quran Memang Dari Allah Dinyatakan Itu Dari Allah Bahkan Allah Pun Menantang Manusia Untuk Membuat Satu Surat Atau Sepuluh Surat Semisal Al-Quran Dan Allah Menyakinin Buat Tidak Ada Manusia Yang Sanggup Menulis Ayat Seperti Al-Quran Tapi Disini Ternyata Dari Penulis Kitab Sendiri Khususus Kitab Mengakui Bahwa Banyak Perbuatan Yesus Yang Tidak Terpulis Dalam Al-Quran Ini Kemudian Kenapa Umat Yesus Yakin Bahwa Yesus Itu Akan Turun Memang